di dalam matematika kelas A dengan metode pemilihan jadi kita copy copy si dari YouTube ke SPSS, Excel SPSS ya bu, maaf bu ya nah pas lagi disini ya kita akan berarti dulu nah nanti Anda akan kerja dengan data yang Anda dapatin ya yang berapa yang dikongsi oh iya kemarin saya belum menjari caranya di media ya kan nggak bisa pakai spasi saya ajarin siang cara nyari ini ya kemarin kan baru rata-rata ya rata-rata 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 nah disini ada banyak ada media media kuali persentil kalau kita tadi mau nyari persentil berapa? 32 ya? 32 ini juga ini juga cuma arti NU kemudian berapa misal NU ya kemudian standar deviasi varian range ini maximum ya squinus fortosis oke segini tadinya kita udah belajar berapa-berapa ya nah squinus fortosis ini keruncingan dan pengiringannya nanti bisa dilihat itu pakai pecah pakai ini ya nah disini kalau dapat ditanggung ya kenyanyi medianya berubah nah ini ada ke persentil nggak ada ke persentil eh sorry ke persentil nggak ada persentil 25 sama nggak ada di kuartil 1 25 sama-sama sama kemudian kuartil kedua kan 51 ya ya sama ada 75 ya 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 penampilkannya hanya persentil 25 50 nah sekarang kita mau cari apa tadi oh ya distribusinya ya sama analyze descriptive statistic export masukin kelas A ke 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 kemudian di statistik ini nah oh kemarin belum belajar ini ya untuk kepercayaan ya belum jadi gini kalau di penelitian pendidikan biasanya errornya yang boleh 85% jadi taruh kepercayaannya alpahnya itu 0,05 atau 5% nah taruh kepercayaannya itu 95% akhirnya adalah simpul atau generalister yang kita ambil itu kepercayaan bahwa 95% itu betul jadi 5% itu errornya oh nah kalau pendokteran gak boleh 5% kenapa? tanya biasanya paling besar pendokteran itu 1% jadi taruh kepercayaannya 99% wow apa itu dan taruh kepercayaan confidence interval for men jadi objeknya itu kita kan treatmentnya tidak kalau misalkan errornya masih 5% masih boleh karena kalau kedokteran errornya 5% nyawa orang kita kan ya mungkin dari kagian pengajarannya jadi kalau misalkan kedokteran biasanya 95% ini diganti 99% 99% nah kemarin kan kita belajar diagram batang dan daun ya stream and live ini kita bisa kita bisa lihat histogramnya jadi histogram itu menggabarkan bagaimana data itu lupanya nah ketika normalitas kita mau ngecek apakah data tadi berasal dari populasi yang beristimu normal makanya di cek normalitas udah continue kemudian wih nah jadi jadi saya belum tampilin itu ya hipotesisnya nah jadi hipotesis dari uji norma tas adalah H0 data berasal dari populasi yang beristimu silamal satunya data berasal dari populasi yang beristimu silamal saya belum minjat hidup tetes ya tapi udah pernah dengar pernah bu jadi jadi ada namanya hipotesis nol dan nol nah kriteria ujinya ada terima kak nol uji signifikansinya lebih dari 0,5 kenapa nol 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 hubungannya sama terakhir percayaan ternyata 65% iya apa itu rakyat penyuruhannya boleh jadi 0,5 makanya 0,2 0,5 99% berarti 0,01 paham bu kalau kita bisa pakai di kolmogoros mirno atau sapi lo win nah kita pakai kolmogoros mirno kolmogoros mirno oke namanya kita lihat adalah nilai signifikansinya di otun disini ini 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 kalau kolmogoros mirno ini kalau sapi lo nah signifikansinya kan 0,2 0,2 kurang lebih oh iya iya bu lebih 5 iya bu lebih berarti H0 ditolong atau diterima diterima normal berdistribusi normal populasi yang berdistribusi normal populasi paham paham iya bu keren banget oh iya iya bu kenapa pas gini kan sampel oh iya tapi populasinya mungkin akan iya gini loh ini kan sampel kenapa pas banget gitu kan yang berdiri sedang apanya populasi iya bu jeneral iya bu nah tadi kan ada sedikit nah kita jadinya dalam batang di lift ya steve and lift oh iya oh sorry guys oh iya belajar bu ini masuknya 49 gitu ya iya 5 ya gak ngerti apa aku kan gak masuk statistikal kemarin aku gak tau emang jadi ini kan ini kan batang terus ini daunnya terus tadi ini kesini ini kesini gitu gitu aja lihat apa namanya datang daun batang ini bukan gak normal guys otakku ini gak normal jangan 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 vlog in ini kesnya itu pertama selamat pusing guys yaudah demikian vlog kita pada hari ini thank you for watching don't forget to like comment and subscribe see you nah ini tugas yang pertama nih satu aja gabung awas aduh lebih siap